Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, masyarakat di Bandunga diminta tak khawatir bakal kekurangan pangan terlebih lagi di masa pandemi COVID-19. Pasalnya kebutuhan pangan Kalimantan Selatan diprediksi aman hingga 3 bulan ke depan. Masyarakat di Bandunga diminta tak khawatir bakal kekurangan pangan terlebih lagi di masa pandemi COVID-19. Karena kebutuhan pangan di Kalimantan Selatan diprediksi aman khususnya 12 jenis pangan hingga sampai 3 bulan ke depan. Ada pun 12 jenis pangan tersebut diantaranya daging, ayam, gula, bawang hingga beras. Hal ini seperti disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsal Suparno di Gedung Rumah Bancar. Pangan di Kalimantan Selatan, khususnya 12 jenis pangan itu aman sampai 3 bulan ke depan. Kenapa 3 bulan nanti, pas nanti akhir bulan ini saya berhasil lagi. Karena kalau beras, kita 3 bulan masih ke depan lagi, ditambah 3 bulan, 6 bulan, masih aman. Ditambahkannya untuk kebutuhan gula di Banu Waini diperkirakan konsumsi gula dalam 1 bulan minimalnya 4.500 ton dalam 1 bulan. Hal inilah yang membuat kondisi harga gula di pasaran dapat berubah dalam setiap bulannya. Mayuni Bancar TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.